Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku tak mempermasalahkan bila tidak dipilih menjadi Bacawa Pres dari Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan. Namun, AHY justru mempertanyakan sikap partai lain jika akhirnya ia jadi dipilih untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024. AHY mempertanyakan, apakah akan ada partai yang mengundurkan diri dari koalisi atau tidak? Hal itu diungkapkan AHY di kantor DPP Demokrat Jakarta pada Jumat 14 Juli 2023. Kalau AHY menjadi Cawapres, gimana Demokrat? Dibalik, kalau Mas Anies menetapkan Mas AHY, AHY sebagai Cawapres, apakah ada yang ingin pergi? Nah, itu baru fair. Tapi insya Allah, saya di sini di malam yang baik ini insya Allah 14 Juli, saya masih punya keyakinan dan harapan tentunya bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasa dalam sebuah konserasi politik. Meski terus mendesak deklarasi Cawapres Anies segera dilakukan, AHY mengaku tidak ingin keputusan itu diambil dengan serampangan, melainkan harus dipertimbangkan secara matang. Pasalnya, hingga saat ini, Anies belum juga mengumumkan nama Cawapresnya. Sementara, sejumlah nama telah direkomendasikan oleh koalisi kepada Anies. Demokrat sendiri mengusulkan nama ketua umumnya AHY. Kemudian, PKS sempat menawarkan nama mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Herjawan alias AHY. Lalu, sejumlah nama lain yang digadang-gadang menjadi Bacawapres Anies, ada gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, hingga politikus Yeni Wahid. Terima kasih telah menonton!